Lembah nirmala jilid 23. Sementara itu Tian Aning Gohiong sudah berjalan semakin dekat, si pedang perak segera maju ke depan menyapa kelima orang tersebut, katanya sambil tertawa, aku dengar sebab kematian pelan pacu kalian ada sangkut pautnya dengan ketua dari Tiang Pek San, benarkah begitu benar, benar sahut kelima orang itu sambil tertawa. Semula kami memang mencurigai kematian pelan pacu kami sebagai ulah dari ketua Tiang Pek San, kemudian setelah dilakukan penyelidikan yang seksama dapat kami ketahui bahwa di saat terjadinya peristiwa ini, ketua Tiang Pek San menutupi diri bahkan selama beberapa bulan sebelum dan sesudah peristiwa itu tak pernah meninggalkan bukit Tiang Pek San, maka kami pun menaruh perhatiannya terhadap perkut Sinkun. Aku rasa kecuali dia seorang kedua yang ada sangkut pautnya dengan peristiwa itu lagi, benar, benar apakah kalian sudah menyelidiki sebab musabab terjadinya peristiwa itu selakim Tisya. Kalau toh perkut Sinkun telah menyerahkan kotak Hang Toh kepada Tian Pacu kalian, berarti dia tidak mempunyai kemungkinan untuk membunuhnya, aku rasa si pembunuh tersebut adalah orang yang berniat merampas mestrika itu, lima orang gagah dari Tianan mengalihkan perhatiannya ke wajah pemuda itu. Salah seorang di antaranya segera berkata, oh 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 rupanya saw hiap. Maaf, maaf, apakah Chiang Sian Seng baik-baik saja begitu perkataan tersebut diutarakan, si pedang perak bertiga menjadi tertegun dibuatnya. Kim Tisya segera menjawab, aku baru berpisah satu bulan lamanya, jadi tidak ku ketahui bagaimana keadaannya belakangan ini, rupanya dia pernah bersuah dengan kelima orang ini, sewaktu berjumpa Chiang Sian Seng pun hadir di sisinya. Karena itu kelima orang tersebut kenal juga dengan dirinya. Kami memang bermaksud melakukan penyelidikan lagi dengan lebih seksama, kalian mesti lebih huas pada, pesan Kim Tisya. Mendadak ia melihat salah satu di antara kelima orang tersebut sedang mengawasi Putri Kim Huan dengan wajah penuh kegusaran sebaliknya Putri Kim Huan melengos ke arah lain dengan mulut dicibirkan dan wajah menghina. Kim Tisya tahu pasti ada sesuatu yang tak beres, cepat diam menegur, sobat, apakah kau mempunyai sakit hati dengannya merah membaraparas muka orang itu? Agaknya dia sedang berusaha mengendalikan gejolak hawa amarahnya, sepatah demi sepatah kata ujarnya. Kemudian, budak cilik ini tak tahu aturan, setengah bulan berselang dia pernah menitahkan anak buah raksasanya untuk berbicara sampai di situ mendadak. Ia menjadi tergagap dan tak mampu melanjutkan perkataannya, jelas peristiwa yang memalukan itu sulit diutarakan keluar olehnya. Tiba-tiba Putri Kim Huan berpaling, kemudian balas berseru dengan wajah gusar, kau mengatakan siapa yang budak kecil? HMM, seandainya kau mau menuruti perkataanku, tak mungkin dirimu digaploki oleh anak buahku. Kalau sudah tahu bersalah, buat apa banyak bicara lagi dengan hati mendongkol orang itu mendesak maju ke depan, lalu bentaknya lagi, budak kecil, justru kau yang tak mau memberdakan mana yang benar dan mana yang salah, HMM, setelah kutemukan hari ini, akan kutuntut keadilan darimu. Kim Tisya cukup mengetahui tabiat Putri Kim Huan yang gemar membuat gara-gara di mana-mana, dengan wajah masam dia segera maju ke depan dan menegur dengan suara dingin, sebenarnya apa yang terjadi? Cepat katakan, coba ku pertimbangkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Waktu itu tanduku sedang melalui sebuah jembatan kecil, jembatan tersebut tamar sempit dan hanya bisa dilewati tandu saja saat itulah dia datang dari arah seberang ketika aku suruh dia menyingkir. HMM, dia jahat sekali, bukan saja tidak menyingkir bahkan sambil tertawa tergelak. Malah melompat setinggi dua kaki dan melangkai tanduku. Aku jadi sangat mendongkol maka ku suruh Hon Chiang Kun memberi hajaran kepadanya, hanya dikarenakan alasan tersebut benar dengan kening berkerut Kim Tisya segera membentak. HMM, ulahmu benar-benar kelewat batas, kau bukan seri baginda, apa salahnya kalau dia melompati tandumu? Atas dasar apa kau menyuruh anak buahmu menghajarnya? HMM, sudah ku duga kesalahan pasti berada di pihakmu. Ayuh sekarang minta maaf kepadanya. Kalau tidak aku akan menghajarmu sampai babak belur, buru-buru si pedang perak maju melerai, katanya sambil tertawa, Sute, buat apa kau mesti marah-marah? Yang sudah lewat biarkan saja lewat, kesalahan toh berada di kedua belah pihak apa salahnya bila didamaikan secara baik-baik. Apalagi di atas seorang wanita yang menjadi lelaki pantas mengalah kepadanya, walaupun perkataan ini enak kedengarannya, namun siapa saja bisa mendengarkan kalau ia sedang mengumpat kepicikan hati orang tersebut, tak heran paras muka orang itu menjadi merah padam. Putri Kim Hwan pun merasa amat sedih, apalagi ditegur oleh Kim Tisya di hadapan umum. Ia merasa harga dirinya telah diinjak-injak sehingga tak kuasa lagi air matanya jatuh bercucuran selang. Berapa saat kemudian, ia baru berkata dengan sedih, sekarang anak buahku telah mati semua, kau boleh saja menganiaya diriku sesuka hatimu. Aku pun tahu, kau adalah orang yang suka menganiaya diriku kaum lemah, kau tak usah menilai rendah diriku, aku hanya bekerja sesuai dengan permasalahannya, aku tak takut kau sindir, tapi perkataan Nona ini memang benar pedang besi segera menyela. Aku melihat Sute seringkali menganiaya dirinya, yaa betul sambung SI pedang tembaga. Mungkin Sute sudah menaruh kesan lain kepadanya, sehingga urusan yang kecil pun tak sengaja besar-besarkan, ditegur oleh dua orang suhengnya, Kim Tisya menjadi termangu dan bungkam giri dalam seribu bahasa. Diam-diam ia pun berpikir benarkah dia sudah menaruh kesan buruk terhadap gadis tersebut sewaktu ia terbangun dari tidurnya di luar pintu kamar tempoh hari, hatinya sempat dibuat terharu ketika Putri Kim Hwan menyelimuti tubuhnya, tapi kemudian kesan itu berubah menjadi buruk setelah ia mendengar pembicaraannya dengan pedang besi. Dalam pada itu salah satu di antara lima orang gagah dari Tianan telah dibuat terikuh juga oleh suasana tersebut, terutama setelah menyaksikan keadaan Putri Kim Hwan yang mengenaskan, pikirnya kemudian, A-A-A-I, sudah, sudahlah aku pun tak tega memperlakukan gadis secantik ini secara kasar, maka tanpa berkata-kata lagi berlalulah lima orang gagah itu dari hadapan mereka. Tak selang berapa saat kemudian sampailah mereka di depan sebuah kuil, mendadak pedang perak menghentikan langkahnya sambil memperhatikan permukaan tanah dengan sorot metu yang tajam. Rupanya di atas tanah yang becek bekas tertimpa air hujan, terlihat bekas telapak kaki yang banyak sekali, sekilas pandangan bekas telapak kaki itu nampak kacau, tapi bila diperhatikan seksama, rasanya jejak itu rapi dan teratur sekali seakan-akan terdapat serombongan manusia yang baru lewat dari sana. Susuti ujar pedang perak kemudian. Coba kau hitung, berapa orang yang baru lewat dari sini dengan seksama pedang besi memperhatikan tanah, lalu jawabnya serius, semuanya berjumlah 12 orang, di antara mereka 8 orang memiliki ilmu meringankan tubuh yang agak sempurna. Agaknya kemampuan mereka sudah mencapai 10 bagian kesempurnaan, si pedang perak segera tertawa dingin. Hehehe, 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 ternyata dugaanku memang benar. Pekut Singpun memang memiliki 8 orang jagoan yang memiliki kepandaian silat cukup tangguh, setelah berhenti sejenak, kembali ujarnya, coba kalian tunggu sebentar, aku segera akan balik kemari, selesai berkata dia segera melejit ke udara bagaikan seekor burung walet. Di tengah udara dia berjumpalitan secara indah dan menutulkan ujung kaki kirinya pada punggung kaki kanan. Kemudian badannya melejit setinggi satu kaki lebih dan melayang turun di atas atap kuil bagaikan seekor raja wali raksasa. Entah disengaja atau tidak demonstrasi ilmu meringankan tubuh yang dilakukannya ini segera mendatangkan pujian dari semua yang hadir di sana. Kuil itu nampaknya begitu kuno tapi bila diperhatikan lebih seksama bangunannya selain berlubang sesungguhnya sudah mempunyai sejarah seratus tahunan. Dengan gerakan yang sangat ringan si pedang perak bergerak ke sana kemari sehingga boleh dibilang seluruh permukaan atap sudah dijelajahi, tapi entah apa yang dibuatnya. Tak lama kemudian mendadak wajahnya sudah mandi peluh langkahnya tidak seringan tadi lagi. Bagaikan di atas bahunya sudah diberi beban yang sangat berat. Melihat kejadian ini si pedang tembaga segera berseru, heran, mengapa Ji Suheng mengerahkan tenaga dalamnya di atas atap perumah secara percuma yaa, sungguh mengherankan sambung si pedang besi. Padahal selama ini Ji Suheng amat sayang dengan tenaga dalam sendiri. Belum selesai dia bergumam, si pedang perak telah melayang turun kembali ke atas tanah dan berdiri di depan pintu kuil tanpa berbicara. Semua orang dapat melihat dengan jelas wajahnya nampak pucat pias, keringat bercucuran amat deras sedang napasnya tersengkal-sengkal. Mendadak terdengar suara gemuruh yang sangat memekikan telinga, perasaan terkejut semua orang berpaling, ternyata atap bangunan kuil tadi telah roboh sama sekali ke atas tanah. Debu dan pasir yang berterbangan segera mengotori seluruh wajah pedang perak akan tetapi ia tetap berdiri tak bergerak, seakan-akan ia tidak merasakan akan hal itu pedang perak tak bisa menahan diri lagi, segera teriatnya, Ji Suheng cepat mundur, berbahaya sekali, tak usah khawatir sahut si pedang perak sambil berpaling. Aku cukup mengetahui keadaan, sambil berkata dia maju ke depan berapa langkah, lalu dengan wajah menyeramkan tertawa dingin tiada hentinya, seakan-akan ia sedang menantikan sesuatu. Betul juga, dari balik kuil mendadak bergema dua kali jeritan kesakitan yang memilukan hati, disusul kemudian terdengar suara benturan yang keras. Pintu kuil telah didobrak orang dan muncullah serombongan manusia berbaju ringkas yang berdesak-desakan lari keluar dari pintu. Pedang perak yang sudah menantikan sejak tadi segera bertindak cepat, sepasang telapak tangannya diayunkan berulang kali. Bla-a-a-am, bla-a-a-am, bla-a-a-am tiga pukulan bersarang telak ditubuh tiga orang lelaki kekari yang kabur paling depan. Jeritan ngeri yang menyayat hati pun segera bergema memecahkan keheningan, tahu-tahu ketiga orang itu sudah terhajar oleh pukulan yang mahadasyat itu hingga mencelat sejauh satu kaki lebih dari posisi semula dan tewas. Seketika suasana menjadi sangat geladuh, disusuk kemudian kawanan lelaki kekari yang berebut keluar dari pintu pun berlarian menghindar ke samping. Sambil tertawa dingin si pedang perak segera berpaling seraya membentak keras, sute bertiga, cepat halangi perjalanan mereka, jangan biarkan orang-orang itu melarikan diri kecuali putri Kim Hwan. Ketiga orang pemuda tersebut segera memahami maksud hati si pedang perak. Mereka tak berani berhaya lagi dan serentak memecahkan diri dalam tiga penjuru dan menghadang jalan lari orang-orang itu. Tampaknya kawanan lelaki kekari itu pun sudah memiliki disiplin yang keras, mereka hanya kalut sebentar untuk kemudian dapat menguasai kembali keadaan. Dan di situ serentak mereka meloloskan senjata dan membentuk barisan untuk bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang diinginkan. Sementara itu si pedang perak sudah bertarung melawan empat orang jago berbaju hitam yang memiliki kepandaian silat tangguh. Angin pukulan menderu-deru menyelimut di angkasa, namun keempat lelaki berbaju hitam itu bukan manusia lemah. Mereka mengurung si pedang perak di tengah arna dalam barisan susiutin hoat yang tangguh si pedang tembaga menghadang di hadapan tiga orang jago, agaknya dia berniat mendemontrasikan kebolehannya, dengan pukulan yang amat dasyat ia gempur ketiga orang musuhnya habis-habisan sehingga mereka hanya mampu menangis saja. Tapi keadaan yang menguntungkan itu hanya berlangsung sebentar saja, sepuluh gebrakan kemudian tiba-tiba ketiga orang itu. Berpekik nyaring kemudian melancarkan pukulan bersama-sama. Enam gulung tenaga pukulan yang mahadasyat seketika mendesaknya mundur sejauh satu langkah. Dalam waktu singkat ketiga orang itu telah berubah arah kembali, kini mereka terbagi dalam tiga arah dan membentuk barisan sem huantin hoat yang menyerang maupun menarik diri secara bersama-sama. Kerjasama mereka amat sempurna membuat serangan si pedang tembaga meski amat gencar, untuk sesaat pun sulit untuk menghalau musuhnya si pedang besi menghadang dua orang musuh, posisinya jauh lebih menguntungkan, apalagi setiap serangannya selalu berhasil mendesak mundur musuhnya sampai berapa langkah. Namun seperti juga jalan pikiran si pedang tembaga dia tidak terburu-buru untuk membersih musuhnya, tapi justru mendesak mereka yang sampai kalang kabut dan selalu terancam bahaya sedang musuh yang bertarung melawan Kim Tisya adalah manusia berbaju hitam yang berperawakan jangkung. Kim Tisya kenali orang ini sebagai orang yang mengepungnya di dalam hutan malam itu dan menyerang dirinya dengan kukunya yang tajam oleh sebab itulah sepanjang pertarungan berlangsung, dia selalu bertindak sangat hati-hati, asalkan musuh menggunakan kukunya yang tajam maka buru-buru dia menghindarkan diri lebih jauh. Sementara itu Putri Kim Hwan hanya mengawasi jalannya pertarungan dari sisi Arna, dia sangat memperhatikan setiap gerakan jurus yang dipergunakan pedang perak dalam menghadapi musuhnya, kadangkala ia nampak termenung tapi sebentar kemudian berseri, jelas sekali dia sedang mencuri belajar ilmu silat orang itu. Dalam pada itu, diam-diam si pedang besi sedang menghitung jumlah musuhnya, termasuk tiga orang yang telah pewas, jumlahnya tiga belas orang sebagai pemuda yang cerdik. Ia tahu bahwa di antara sekian orang, ada seorang di antaranya yang menguasahi ilmu meringankan tubuh sebangsa menginjak salju tanpa bekas semula. Dia tak tahu siapakah orang itu, tapi setelah diperhatikan lebih jauh, jawabnya segera ditemukan. Ia tahu orang itu pastilah si jago gedang setengah umur yang sedang bertarung melawan Kim Tisya. Entah mengapa, di saat dia mengetahui kalau musuh yang paling lihai telah menjadi tandingan Kim Tisya. Tiba-tiba saja timbul perasaan gembira di hati kecilnya, dia berharap orang itu bisa membunuh atau melukai atau bahkan membuat Kim Tisya menjadi cacat. Seumur hidup orang tersebut memang lihai sekali, terutama ilmu Cika Sian Kangnya yang sangat lihai, dalam keadaan terpaksa Kim Tisya harus mengeluarkan ilmu Tai Go An Sin Kangnya untuk menghadapi serangan-serangan tersebut. Dalam waktu singkat, mereka berdua telah bertarung hampir 20 gebrakan lebih. Baru saja Kim Tisya mengeluarkan dua jurus serangan dari ilmu Tai Go An Sin Kangnya, manusia berusia setengah umur itu seketika sudah didesaknya hingga mundur tiga langkah lebih. Hal ini membuat keheranannya semakin bertambah. Baru saja dia hendak menggunakan jurus serangan yang ketiga, tiba-tiba pemuda itu jadi terperanjat sekali hingga gerak serangannya tak berani digunakan lebih jauh. Ternyata secara diam-diam Putri Kim Hwan sedang mencuri belajar ilmu silatnya. Kim Tisya bukan takut ilmunya tercuri orang, tapi dia tak ingin gadis itu mempelajari silatnya hingga menyusahkan dirinya di kemudian hari. Begitu pikirannya bercabang, manusia berbaju hitam itu segera manfaatkan kesempatan yang sangat baik itu untuk melancarkan serangan balasan, tiga buah pukulan dan dua serangan jadi tangannya yang dilancarkan secara beruntun memaksa tubuhnya mundur sejauh tiga langkah lebih. Sementara itu Putri Kim Hwan sudah mulai menirukan gerakan yang dicuri lihatnya tadi, tapi dia seperti mengalami sesuatu kesulitan, tahu-tahu gerakan tersebut terhenti sampai di tengah jalan sampai lama sekali ia termenung, namun kesulitan tersebut tak berhasil juga dipecahkan, maka dia memperhatikan kembali ke arah arna pertarungan. Dengan cepat ia melihat bahwa Kim Tisya sudah tidak mengeluarkan jurus-jurus tangguhnya lagi. Ia sadar, sudah pasti pemuda itu tidak membiarkan dirinya mencuri belajar jurus sampuhnya itu, tentu saja peristiwa mana membuat hatinya menjadi tak senang sebagai seorang jago yang berpengalaman manusia berbaju hitam itu pun sadar bahwa kesempatan yang sangat baik ini tak boleh disiasiakan dengan begitu saja. Dalam waktu singkat ia menyerang dengan jurus menuding ke arah pengho serta sambil tertawa menunjuk langit selatan dari ilmu jari cika siankangnya. Desingan angin tajam yang menderu-deru menyelimuti angkasa dan seketika mengurung Kim Tisya di tengah arna. Kim Tisya berhasil meloloskan diri dari serangan tangan kiri, namun gagal menghindarkan diri dari serangan jari tangan kanan serauet, kontan saja bajunya tersambar robek hingga lengannya menderita luka memanjang, dengan perasaan terkejut bercampur gusar ia segera membentak keras dan sekali lagi mengeluarkan ilmu taigoan singkangnya. Manusia berbaju hitam itu segera mendengus tertahan dan mundur selangkah ke belakang, menggunakan peluang itu Kim Tisya melirik kembali ke arah putri Kim Hwan. Ketika dilihatnya gadis itu memusatkan perhatiannya lagi untuk mencuri belajar ilmu silatnya dengan hawa amarah yang luap segera teriaknya keras-keras, sudah ku bilang jangan mencuri belajar ilmu silatku mengapasi kau neka terus jangan sampai bikin hatiku marah, HMMM? Aku bisa tak acuh kepadamu sepanjang hidup, Putri Kim Hwan menjadi terkejut sekali, pikirnya menjadi kaku dan jurus serangan yang baru saja diingatnya menjadi kacau kembali si pedang besi yang mengikuti pembicaraan itu segera tertawa nyaring, tiba-tiba dia mendesak mundur dua orang musuhnya, kemudian berkata dengan lantang, Nona, perhatikanlah permainanku ini, ilmu pukulan yang kugunakan adalah ilmu-ilmu silat mahasakti, Sembari berseru dia bergeser ke samping lalu memutar dirinya ke belakang, ketika serangan dari kedua orang lawannya sudah menyebar lewat, ia segera memutar telapak tangannya yang menghajar salah seorang musuhnya hingga sempoyongan inilah jurus pertama. Menangkap naga di balik pintu menanti orang itu sudah berdiri tegak mendadak tangannya menyapu kembali ke bawah dengan kecepatan luar biasa, ketika dua orang musuhnya membentak keras gusar sambil melancarkan serangan balasan, si pedang besi sedikit pun tidak gugup, ia menunggu sampai serangan musuhnya hampir mengena di atas badannya, mendadak napas ditarik dalam-dalam dan tubuhnya berjongkok ke bawah. Menanti serangan kedua orang musuhnya sudah menyambar lewat dari sisi badannya, dengan secepat kilat dia melompat bangun kembali sementara itu telapak tangan kirinya membabat keluar membendung serangan musuh sedangkan tangan kanannya melepaskan serangan yang dasyat. Serangan tersebut dilancarkan dengan cepat dan luar biasa, sasarannya pun terarah secara jitu, tak ayal bau salah seorang musuhnya terhajar secara telat. Diiringi jeritan kesakitan, orang itu segera jatuh berjumpalitan di atas tanah. Terdengar ia berseru lagi sambil tertawa nyaring, inilah jurus yang kedua, lengan merah menaklukan harimau Putri Kim Huan sangat gembira, sambil tertawa merdu serunya berulang kali, benar-benar serangan ilmu pukulan yang amat hebat, dalam satu gebrakan saja dapat merobohkan seorang musuh, cepat lihat nona, inilah jurus yang ketiga, menyusul seruan itu, jerit kesakitan kembali bergema memecahkan keheningan. Kasihan dua orang lelaki tersebut, hak kekatnya mereka dijadikan bulan-bulanan oleh si pedang besi. Pukulan kiri kanannya membuat kepala mereka pening tujuh keliling dan mengeluh kesakitan tiada hentinya. Hei, kau harus mengajarkan ilmu pukulan itu kepada ku, teriak Putri Kim Huan tiba-tiba. Tentu saja nona, asal kau mau belajar. Aku pun rela mewariskan segenap kepandaian silatku kepadamu, tidak tak usah semuanya, yang jelek tak usah diajarkan sebab aku segan mempelajari ilmu silat yang tak berguna. Wah, nona terlalu memandang rendah kemampuanku, kau tahu ilmu pukulan maupun ilmu pedang yang ku pelajari rata-rata merupakan ilmu silat pilihan yang amat hebat. Berapa lama yang dibutuhkan untuk mempelajari semua kepandaian tersebut soal itu, soal ini mah tergantung pada kecerdasan serta daya tangkapmu, bagaimana menuruti pendapatmu tentang diriku? Sambil berkata gadis itu segera memperlihatkan sekulung senyumannya yang sangat menawan hati si pedang besi segera merasakan hatinya berdebar ker sampai lama sekali dia termangu, kemudian baru katanya, nona adalah gadis tercantik dan terpintar yang pernah ku jumpai selama hidupku. Aku yakin dalam hal mempelajari ilmu silat pun kau tak perlu membutuhkan waktu yang cukup lama, sementara itu Kim Tisya telah berhasil pula melukai manusia berbaju hitam itu, sambil memegangi perutnya orang itu berjongkok di atas tanah sambil berkerut muka menahan rasa kesakitan yang luar biasa. Melihat orang itu mengerang kesakitan, Kim Tisya yang berhati bajik tak tega melanjutkan serangannya, ia segera menarik kembali pukulannya dan mengundurkan diri dari situ si pedang besi yang menyaksikan kejadian ini tidak berbicara sepatah katapun, mendadak ia melejit dua kaki ke tengah udara lalu dari situ dia lepaskan sebuah pukulan yang dasyat sekali ke bawah. Manusia berbaju hitam yang pada dasarnya sudah terluka parah itu kontan saja mengeluh kesakitan, darah segar menyembur keluar dari mulutnya dan ia jatuh pingsan seketika itu juga si pedang besi yang segera melayang turun ke atas tanah kembali melepaskan dua buah pukulan gencar ke arah kedua orang musuhnya. Dua orang manusia berbaju hitam lawannya itu sesungguhnya sudah kepayahan, apalagi kena diterjang serangan dasyat tersebut, mereka tak mampu menahan diri lagi dan tewas seketika. Kim Tisya merasa sangat tak puas, dia tak mengirasi pedang besi begitu kejam dan tak berperih kemanusiaan sehingga orang yang sudah terluka pun masih digempur secara kejam. Dalam keadaan begini dia berpura-pura melengus ke arah lain dan berlagak tidak melihat kejadian tersebut si pedang tembaga pun sudah berhasil meringkus musuhnya, namun dia menderita sedikit kerugian, terutama terjadi di hadapan Putri Kim Hwan, nampaknya ia merasa kehilangan muka sehingga selama ini hanya berdiri membungkam bagaikan patung. Putri Kim Hwan memandang sekejap ke arahnya tiba-tiba ia berseru kehranan, hei, kau terluka merah padam selembar wajah pedang tembaga, sambil tertawa getir dia menggelengkan kepalanya seraya berkata, ah 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 ah, tidak apa-apa, tidak apa-apa, hanya luka sekecil ini kenapa mesti dirisaukan pelan-pelan Putri Kim Hwan berjalan mendekatinya, kemudian menegur dengan lembut, coba lihat, darah telah meleleh keluar masa keadaan begini pun dibilang tidak apa-apa dari sakunya, dia mengambil sapu tangannya yang putih bersih lalu membalut luka tadi dengan lembut. Ketika lengan si pedang tembaga tergenggam oleh tangannya yang lembut itu, hampir saja pemuda tersebut tak percaya kalau hal tersebut merupakan suatu kenyataan. Rasa sakit pada lengannya seketika hilang tak berbekas, diawasinya nona itu dengan termangu-mangu sementara perasaan dalam hatinya terasa bergolak keras. Ia merasa biarpun harus mengorbankan selembar jiwanya pun biarlah, asal keadaan seperti ini bisa terulang kembali atas dirinya. Dengan suara terharu bisiknya kemudian, Aku, aku tak tahu bagaimana mesti berterima kasih kepadamu. Aku, biarlah aku lakukan sendiri, sudahlah, jangan bergerak dulu, coba lihat, darahnya mengalir makin lama semakin banyak. Dengan lemah lembut dan penuh perhatian kembali dia menyeka darah yang mengalir keluar itu dengan sapu tangannya. Kalian orang laki-laki memang senang berlagak jantan ia berbisik lembut. Coba lihat, sudah terluka pun masih tak diurus, aaaai, benar-benar, sekali lagi si pedang tembaga menatap wajah nona itu lekat-lekat, kecantikan wajahnya, kelembutannya dan kecerdikannya tiba-tiba saja membangkitkan suatu ambisi yang tak terkendali dalam hati kecil pemuda ini. Cukup, cukup, kau jangan bergerak lagi, coba lihat, darah bisa mengalir makin deras, kedengaran gadis itu berseru lagi. Terima kasih, terima kasih, sekali demi sekali si pedang tembaga mengulangi perkataan tersebut, sementara pikirannya melayang memikirkan ke soal lain. Dalam pada itu pedang besi merasa sangat tak senang hati setelah menyaksikan putri Kim Hwan merawat luka suhengnya dengan begitu lembut dan mesra. Dia sangat berharap bisa mengalami keadaan seperti abang seperguruannya itu. Coba tahu bakal begini, dia pasti akan membiarkan tubuhnya dilukai musuh dalam pertarungan tadi, agar dia pun memperoleh kesempatan untuk merasakan kelembutan tangan gadis tersebut. Si pedang parak yang berhasil menghajar musuhnya jalan mendekat dengan wajah berseri, serunya sambil tertawa, Haaah, 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 dengan tindakan kita ini, pekut sing pun pasti akan dibuat kadar lebih dulu, Kim Tisia yang telah mengubur mayat-mayat musuh pun telah berkumpul kembali dengan rekan-rekan lainnya. Baru saja dia muncul, putri Kim Hwan telah berjalan menghampiri sambil berbisik, So Don Bin bersedia mengajarkan ilmu silatnya kepadaku, Gembirakah kau Kim Tisia tertegun, namun melihat wajah gadis itu berseri-seru, dia pun tak ingin menghilangkan rasa gembiranya, dengan singkat sahutnya, bila ia bersedia mengajarkan ilmunya kepadamu, pergilah belajar, kenapa mesti bertanya lagi kepadaku mendadak terdengar pedang tembaga berteriak keras, ayuh kita segera berangkat, jangan ngobrol terus membuang waktu, agaknya perkataan itu sengaja ditujukan kepada Kim Tisia. Ketika pemuda tersebut mendongakan kepalanya terlihat wajah pemuda itu masam dan amat tak senang hati. Dia tak tahu apa sebabnya abang seperguruannya itu mendongkol kepadanya, terpaksa diahentikan pembicaraan dan menempuh perjalanan kembali dengan langkah lebar. Berapa kali kemudian dari depan situ tiba-tiba muncul sesosok bayangan manusia yang bergerak dengan kecepatan tinggi si pedang perak segera menengok sekejap ke depan, lalu katanya sambil tertawa, Oh 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 oh, rupanya hanya seorang nona, ku kira pekut senkun yang telah datang kemari, Kim Tisia berjalan di paling depan, ia tidak mendengar perkataan dari si pedang perak. Di saat nona itu melintas lewat dari sisi tubuhnya, ia seperti mengendus bau harum yang tipis. Merasa keheranan, pemuda itu segera berpaling dan mengawasi bayangan manusia itu dengan seksama. Tampaknya si nona itu pun seperti menemukan sesuatu, tiba-tiba dia menghentikan langkahnya seraya berpaling. Ah 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 ah, dengan perasaan bergetar keras Kim Tisia segera berseru tertahan dan bukankah kau, kau adalah nona Nyo Soat Hong gadis itu pun kelihatan agak tertegun, lalu berseru pula keheranan, kau adalah Kim Tisia, dibalik nada seruan tadi terselip luapan rasa gembira yang amat sangat, seakan-akan tanpa disengaja telah bersuah dengan seorang sahabat kentalnya. Gadis ini memang tak lain adalah Nyo Soat Hong, gadis pertama yang dikenal Kim Tisia ketika baru turun dari gunung. Dia terhitung adik angkatnya pula sebab dengan kakak gadis tersebut, mereka adalah saudara angkat. Kedua orang itu sama-sama diceka merasa gembira yang meluap, meski ada beribu patah kata ingin disampaikan, namun pada saat perjumpaan tersebut ternyata tak sepatah kata pun sanggup diutarakan dan sampai lama kemudian Nyo Soat Hong baru berbisik, wa'ah, sekarang kau sudah menjadi seorang manusia yang luar biasa, ah'ah, siapa yang bilang? Manusia sebesar diriku ini tak becus dan tak mampu melakukan apa-apa, merah padam selembar wajah Kim Tisia. Bagaimana dengan keadaanmu sendiri? Mana kakak angkatku? Apakah dia sehat-sehat saja? A-a-a-ai, segala sesuatunya bagaikan impian, keluh si nona yang dulunya berhati keras tapi kini nampak mengalami perubahan yang besar sekali setelah tertawa getir terusnya, aku dan abangku sudah berupaya ke sana kemari dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki, namun bukan saja tak berhasil menyelidiki musuh besar pembunuh ayahku, hampir saja nyawa kami turut melayang. Kalau dulu aku seorang periang, maka sekarang, A-a-ai, Kim Tisia dapat melihat kemurungan dan bekas penderitaan yang membekas di wajah nona yang cantik. Dia tahu selama ini mereka pasti sudah banyak merasakan pahit getirnya penghidupan, kalau tidak mustahil gadis tersebut akan berkeluh kesah. Mana abangmu? Kau belum mengatakan hal ini kepada kusru Kim Tisia kemudian setelah termangu sejenak. Dia berada di kota, aku memang hendak bertemu dengannya, tak disangka di sini telah bersuah denganmu lebih dulu, ha-a-ah, 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 kalau begitu aku segera akan bersuah kembali dengan abang angkatku, tiba-tiba si pedang tembaga menyela, Sute, kau memang pandai bergaul sehingga siapa saja kau kenal, nona ini sangat hebat dalam ilmu meringankan tubuh, aku percaya dia pastilah seorang pendekar wanita dari perguruan kenamaan, mengapa kau tidak perkenalkan kepada kami semua? Oh, tentu saja, tentu saja, secara ringkas Kim Tisia pun mencerirakan asal-usul Nyo Soat Hang kepada semua orang. Sementara itu Nyo Soat Hang segera maju ke depan dan memberi hormat kepada si pedang perak, peang tembaga serta pedang besi. Tak kala ia menyaksikan di situ hadir pula seorang gadis yang cantik jelitampak bidadari dari khayangan, perasaannya segera bergetar keras. Melihat itu buru-buru Kim Tisia menerangkan, dia bukan bangsa Han, kau tahu, dia mempunyai asal-usul yang hebat. Dia masih terhitung putri dari kaisar negeri Kim saat ini, Nyo Soat Hang nampak terkejut bercampur kehranan, segera katanya, belum pernah kutemui seorang putri raja kecuali mendengarnya dari kisah cerita. Wah, tak disangka kecantikan seorang putri raja benar-benar luar biasa. Si pedang tembaga segera menyela, Nona, kau tentu teman intim suteku bukan? Bila tak keberatan mari kita masuk kota bersama-sama, dengan begitu sutepun punya teman, merah padam selembar wajahnya O Soat Hang, kata intim terasa berbau porno untuk diartikan dalam hubungan antara laki dan perempuan, tapi dia pun tidak menyangkal sebab sebagai adik angkatnya, hubungan mereka boleh dibilang intim sekali. Sementara itu putri Kim Hwan telah mengamati pula gadis tersebut berapa kejap. Terasa olehnya walaupun Nona itu penuh berdebu namun tak kehilangan kecantikan wajahnya, terutama hubungannya yang begitu akrab dengan Kim Tisya, diam-diam ia merasa amat tak senang hati. Nyo Soat Hang sendiri merupakan gadis yang tahu diri, selama berada di hadapan orang banyak ternyata ia tak pernah menyinggung masalah keluarganya. Namun ketika ia mendapat tahu kalau Kim Tisya hendak bertarung melawan Pekut Sinkun, gadis tersebut segera menyatakan kesediaannya untuk turut serta bersamanya sebab sedikit banyak kematian ayahnya memang melibatkan pula tokoh persilatan tersebut. Bukan cuma begitu, malah kedatangan mereka ke kota itu pun berniat untuk menyambangi Pekut Sinkun. Entah mengapa, sejak kehadiran Nyo Soat Hang dalam rombongan itu, si pedang tembaga kelihatan gembira sekali, dia sering mencari alasan untuk berbincang atau bergurau dengan Putri Kim Hwan. Hanya si pedang besi seorang yang merasa tak senang hati, agaknya dia sudah merasakan bahwa Sam Suhengnya pun menaruh minat yang besar atas diri Putri Kim Hwan. Hanya pedang perak sendiri yang membungkam dalam seribu bahasa, memang begitulah wataknya, sekalipun menghadapi masalah yang besar pun, perasaan hatinya tak pernah diungkapkan keluar. Tiba di dalam kota, kehadiran empat pria dan dua wanita ini segera menggemparkan di sekeliling lorong jalanan. Tak lama kemudian berita kedatangan mereka sudah disampaikan kepada Pekut Sinkun, maka menjelang maghrib, muncullah serombongan manusia persilatan lagi ke kota tersebut. Kawanan jago persilatan yang muncul kemudian ini memiliki perbedaan yang menyolok dari kawanan jago lainnya, dari sorot meti mereka yang tajam menggidikan hati dapat disimpulkan kalau mereka semua memiliki kepandaian silap yang sangat tangguh setibanya di dalam kota, rombongan tersebut segera membaurkan diri dengan masyarakat lain beristirahat dalam rumah makan. Dan ketika si pedang perak sekalian memasuki sebuah rumah makan, si pedang besi segera merasakan akan hal ini, sambil tertawa dingin ia segera berkata, Ji Suheng, rupanya kakek panca bisa yang kita paling benci pun telah datang kemari. Rupanya perencanaan Pekut Sinkun cukup sempurna, Sute tak perlu khawatir sahut pedang perak cepat. Walaupun kelima manusia cebol itu punya sedikit nama di dalam dunia persilatan, namun mereka tak ada nilainya di hadapan kami, bila mereka berani menyerang datang, malam ini juga kita habisi mereka semua, sementara pembicaraan berlangsung kebetulan di sisi mereka lewat dua orang jago persilatan yang bertubuh kekar dan berwajah penuh tahilalat, agaknya mereka sempat mendengar pembicaraan tersebut hingga tanpa terasa mendengus dingin. Mendengar dengusan itu, dengan kening berkerut si pedang perak segera tertawa dingin, jengeknya. Keparat busuk rupanya kalian adalah sepasang pedang langkah sakti, kemudian setelah berhenti sejenak terusnya, bukankah sepanjang pedang langkah sakti pun terhitung manusia kenamaan? Kenapa sewaktu lewat di samping kami harus tundukan kepala o-o-o? Rupanya kalian tak berani mencabut kumis harimau, ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ketika mengucapkan perkataan tersebut, dia sengaja berbicara dengan suara keras sehingga dua orang lelaki itu cun ikut mendengar dengan jelas sekali seketika itu juga sepasang pedang langkah sakti menghentikan langkahnya dan berpaling sambil melotot penuh kegusaran. Ada apa si pedang besi segera menjengek sambil tertawa dingin? Apakah kalian tidak terima dengan perkataan suhengku itu sambil berkata, dia menerjang maju ke depan dan langsung melancarkan sebuah pukulan dasyat. Dengan gerakan cepat dua orang itu memencarkan diri ke kiri dan kanan sambil beruntun melepaskan tiga buah tendangan dan sebuah pukulan si pedang besi segera membungkukan badan, dari bacokan dia merubah jurus serangannya menjadi dorongan dan melepaskan dua buah pukulan berantai sepasang pedang langkah sakti menjengek dingin, mereka membalikan telapak tangannya lalu menyambut ancaman tersebut dengan keras melawan keras. Belah AAM, di tengah benturan keras, kedua belah pihak sama-sama tergetar mundur sejauh tiga langkah dari posisi semula. Pedang besi segera berkerut kening, baru saja dia akan melancarkan serangan lagi, mendadak dari depan pintu sana muncul lima orang kakek ceking yang bertubuh cebol. Hei pedang besi, kau jangan bertindak keterlaluan bentakan keras segera bergema memecahkan keheningan. HMMM, tunggu saja sampai esok pagi, akan datang orang yang menuntut keadilan darimu, jangan dilihat kelima orang itu bertubuh cebol pun kecil, ternyata suara bentakannya keras bagaikan suara guntur si pedang perak segera tampil ke depan menghadang di hadapan si pedang besi, sahutnya kemudian dengan suara dalam, baik, sampai jumpa esok pagi, dalam pada itu, Nyo Soat Hang dengan sorot matanya yang tajam ikut mengawasi pula gerak-gerak kelima orang itu, mendadak ia seperti menemukan sesuatu, dengan wajah terkejut bercampur gugup dia mendekati Kim Tisya lalu berbisik dengan cemas, Aduh celaka saudara Tisya, kakakku telah ditangkap orang-orang itu. Ayolah kau cepat selamatkan dia kecemasan dan kegugupan yang menyelimuti wajah si Nona seketika membuat Kim Tisya turut terkejut, serunya kebingungan, apa kau bilang? Adik Hang, apa kau bilang saudara Jin Hui ditangkap orangnya? Nyo Soat Hang segera menunjuk ke arah seorang manusia berbaju putih yang duduk bersama serombongan jago, lalu serunya, coba lihat, bukankah orang itu adalah abangku? Lihatlah, dia sama sekali tak bergerak, sudah pasti jalan darahnya telah ditotok. Kim Tisya segera menengok ke arah yang ditunjuk. Betul juga, ia segera kenali pemuda berbaju putih itu sebagai kakak angkatnya, Nyo Jin Hui yang sudah berpisah dengannya selama berapa waktu. Perasaan hatinya yang semula tenang kontan saja bergolak keras, katanya kemudian wa-a-a-a-selaka, bila Nyo Jin Hui sampai terjatuh ke tangan mereka, dia pasti akan menderita siksaan adik Hang, kau tak usah cemas, aku pasti akan berusaha untuk menyelamatkan jiwanya. Kedua orang itu berbicara dengan suara lirih, karenanya si pedang perak sekalian sama sekali tidak mendengar sedang Kim Tisya pun tidak mengatakan persoalan ini kepada mereka, ia membalikan badan lalu lari mendekati orang-orang tersebut. Buru-burunya O Soat Hang menyusul ke depan, di tengah jalan ia sudah meloloskan pedangnya siap menyerang. Tiba di hadapan pemuda berbaju putih itu Kim Tisya segera mengamati orang tersebut dengan seksama, kebetulan orang berbaju putih pun mendengarkan kepalanya, begitu 4 meter bertemu, nampak bibirnya bergetar ingin mengucapkan sesuatu namun tak sepatah katapun yang sanggup diutarakan. Dengan cepat Kim Tisya berpikir, ah-ah-ah-ah, saudara Jin Hui, sudah lama kita tak bersuah, tak disangka kita akan bersuah kembali dalam suasana begini, sementara itu kawanan jago persilatan yang duduk semeja dengan pemuda berbaju putih pun sudah merasakan akan kehadiran Kim Tisya yang diliputi kebengisan itu, mereka saling berpandangan sekejap kemudian 3 orang di antaranya bangkit berdiri dan mendekati pemuda kita sambil menegur, Sobat, ada urusan apa kau agaknya orang-orang itu pun tahu bahwa Kim Tisya bukan manusia sembarangan yang bisa dihadapi dengan begitu saja, apalagi ia berada satu rombongan dengan si pedang perak sekalian. Karena itu meski di luar mereka tak berkata apa-apa, namun secara diam-diam sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Kim Tisya yang bernyali besar sama sekali tak gentar menghadapi kawanan jago tersebut, dengan angkuh katanya, tanpa urusan aku tak akan datang kemari, terus terang saja, tujuanku kemari adalah untuk meminta orang-meminta orang seorang lelaki bercodet yang berdiri di sisi paling kiri segera menjengek. Siapa yang kau minta? Tentunya sobat tak akan mengatakan batok kepalaku yang diminta bukan melihat sikap menjengek dari orang tersebut, Kim Tisya menjadi sangat mendongkol, segera sahutnya dingini bila kalian tidak menyerahkan orang yang kuminta, kemungkinan besar harus meminta batok kepalamu lebih dulu, Seraya berkata dia segera bertolak pinggang dan mengawasi lawannya dengan sikap menentang. Lelaki itu sebetulnya berasal dari golongan terampok, dia sudah terbiasa melakukan segala kejahatan, maka sambil menarik wajahnya dia berseru dengan buas, manusia keparat, bila kau memang pingin mampus, jangan salahkan bila aku bertindak kejam, lalu sambil menjengek sinis bentaknya keras-keras, bocah keparat, lihat serangan sebuah telapak tangan yang besar dan dasyat langsung menyambar ke depan dengan sangat hebatnya. Kim Tisya membentak nyaring lalu melancarkan sebuah bacokan pula ke depan. Belaha amu. Di tengah benturan keras, kedua belah pihak sama-sama tergetar mundur sejauh tiga langkah lebih. Merasa bertemu dengan tandingannya, lelaki utuh semakin berang kembali teriaknya, maknya, aku tak percaya si babi hutan sakti tak mampu mengungguli dirimu, kembali sebuah pukulan dasyat dilontarkan dengan tangan kanannya. Kim Tisya memang paling ahli dalam sistem pertarungan semacam ini, melihat gerak serangan yang digunakan lelaki itu amat sesuai dengan keinginan hatinya, ia menjadi kegirangan setengah mati sambil memperkokoh kuda-kudanya. Dia pun tidak menghindarkan diri, sebaliknya sambil maju setengah langkah dia sambut datangnya ancaman tersebut dengan kekerasan dalam waktu singkat tangan lelaki tersebut sudah menyambar pinggangnya serta memeluk dengan kencang, pikirnya dengan geram, bocah keparat yang tak tahu diri, dengan jurus babi hutan mencabut pohonku ini, akan kuhancur lumatkan tubuhmu menjadi perkedel, dia ingin mendemonstrasikan kebolohannya di depan rekan-rekan lainnya maka begitu tangannya berhasil merangkul pinggang lawan. Dia segera membetotnya kencang-kencang dengan maksud mematahkan pinggang musuh kemudian telapak tangan yang lain diayunkan untuk menghajar ubun-ubunnya sayang seribu kali sayang perhitungannya meleset sama sekali, sejak terjun ke dunia persilatan Kim Tishya memang tersohor karena pertarungan kerasnya, bila dibandingkan dengan si babi hutan sakti ini, entah tenaganya berapa kali lebih hebat sekarang dia memang sengaja tak menghindar dan membiarkan lawannya merangkul pinggangnya, tapi begitu musuh mulai membetot pinggangnya, tiba-tiba saja dia meronta serta meloloskan diri dari cengkeraman lawan, disusuk kemudian bentaknya keras-keras. Telur busuk kau anggap Kim Toh Aya bisa dipermainkan semau hati sendirinya telapak tangannya segera diayunkan dan menghajar ke bawah si babi hutan sakti merupakan seorang manusia kasar yang tak pernah memakai otaknya, selama ini dia kelewat percaya dengan keampuhan jurus babi hutan mencabut pohonnya di mana ia sudah berulang kali meremukan tulang pinggang musuh. Tapi sayang kali ini dia salah perhitungan, menanti tenaga pukulan musuh terasa sudah mengancam punggungnya, untuk menghindarkan diri jelas sudah tak sempat lagi. Kim Tisya yang mempamerkan kekuatannya hingga mengagetkan lawannya segera menambai kekuatannya dengan dua bagian kera-a-a-ak, begitu tenaga pukulannya menghantam di punggung si babi hutan sakti, orang segera menjerit kesakitan dengan suara yang memilukan hati. Tulang punggungnya seketika hancur berapa bagian dan bingsanlah orang itu. Bagaikan bukit karang yang ambruk, tubuh si babi hutan sakti yang tinggi besar roboh terjengkang ke atas tanah, kontan saja peristiwa itu menggemparkan semua jago. Padahal semua orang tahu bahwa si babi hutan sakti memiliki tenaga yang luar biasa dengan daya tahan yang mengagumkan, siapa tahu hari ini dia telah dibuat keok oleh seorang pemuda tak dikenal, tentu saja mereka tak mengira kalau pemuda tak dikenal itu sesungguhnya adalah Kim Tisya yang termasuhur karena paling susah dihadapi. Ketika berhasil merobohkan musuhnya, Kim Tisya segera memberi tanda kepadanya Oh Soat Hang agar jangan bertindak gegabah, kemudian teriaknya dengan lantang. Kalian semua harus tahu, aku datang kemari untuk minta orang karena orang itu mempunyai hubungan denganku, kalian harus membebaskannya. Kalau tidak, HMMM, si babi hutan ini merupakan contoh yang paling jelas, kelima kakek cebol yang duduk di sekitar situ pun tidak bergerak dari posisi semula, lama sekali mereka awasi pemuda tersebut lekat-lekat, kemudian salah seorang yang berada di paling ujung sebelah timur bertanya dengan lantang, aku ingin bertanya kepadamu, sebetulnya persoalan ini atas prakara dirimu sendiri ataukah atas suruhan dari si pedang perak, aku sudah lama kenal dengan orang itu, tentu saja atas prakarsa diriku sendiri jawab Kim Tisya cepat. Mendengar jawaban itu, si kakek segera tertawa dingin. Hehehe, 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 aku tahu, kau satu komplotan dengan si pedang perak, aku lihat lebih baik, aku saja bahwa niat meminta orang tadi merupakan prakarsa dirinya, bukankah kalian hendak menggunakan alasan ini untuk mencari gara-gara dengan kami ngacobe loteria Kim Tisya makin gusar. Persoalan ini sama sekali tak ada hubungannya dengan si pedang perak. Hei tua bangka, kau tak usah banyak berbicara lagi, katakan saja kau bersedia membebaskan orang itu atau tidak kembali. Kakek itu tertawa dingin baik, anggap saja aku memang ngacobe lo. Kemudian sambil berpaling ke arah si pedang perak sekalian, teriaknya lagi dengan lantang, hei pedang perak, katakan saja, bukankah hal ini atas prakarsamu yang ingin mengajukan pertarungan sebenarnya apa maksud tujuanmu yang sebenarnya ketika Kim Tisya berpaling gak menyaksikan si pedang perak sekalian telah balik kembali ke sana dan mengikuti jalannya peristiwa dengan tenang. Tiba-tiba saja pemuda itu merasa menyesal, pikirnya, aaaai, jelas akulah yang membuat gara-gara dalam peristiwa ini, aku telah mendatangkan kerepotan baginya, tapi teringat akan makian kakek cebol itu, amarahnya seketiak meluap tiba-tiba dia mendesak maju ke depan, lalu Negan menggunakan jurus kecerdikan menyelimuti jagat dari ilmu Taigoan Sintang, ia lancarkan sebuah serangan yang dasyat ke depan berubah hebat paras muka kakek itu sambil membentak keras dia melompat bangun dari tempat duduknya, lalu dari tengah udara dia membentangkan telapak tangannya langsung menghajar ke atas ubun-ubun pemuda tersebut. Begitu ia mulai bertindak keempat orang kakek ceking lainnya pun turut bangkit dari tempat duduknya dan berhubungan keluar rumah makan agaknya si pedang perak pun sadar bahwa situasi memaksa merupakan, untuk melangsungkan pertarungan, ia segera memberi tanda kepada si pedang besi dan pedang tembaga lalu masing-masing mengancam posisi yang berbeda untuk mengamati gerak-gerik musuh sementara itu Kim Tisya telah terlibat dalam pertarungan sengit melawan orang ketiga dari kakek panca bisa. Kepandaian silat yang dimiliki kakek ceking tersebut benar-benar sangat hebat, tenaga pukulan hawa panasnya yang menderu-deru mengurung Kim Tisya di tengah arena. Namun Kim Tisya pun tidak lemah, sambil mengerahkan ilmu Tai Goan Sinkangnya dia lancarkan serangan berulang kali untuk menjebolkan pertahanan musuh yang berusaha mengurungnya itu. Dalam waktu singkat mereka sudah terlibat dalam suatu pertarungan yang amat seru. Ketiga Nyo Soat Hang mengayunkan pedangnya ikut menyerbu ke depan, ia segera dihadang oleh seorang pelajar berambut panjang, dengan cepat mereka berdua pun terlibat dalam pertarungan sengit. Dalam pada itu si pedang perak telah berkata kepada Putri Kim Hwan Nona, Aku tahu kau tak mengerti ilmu silat, aku pun takut kau akan terluka dalam pertarungan masal nanti, karenanya ku minta Nona suka mempertimbangkan bagaimana kalau berada di sisiku saja, sebab dengan berbuat begitu maka kemungkinan terluka akan menjadi kecil, apakah Nona bersedia menerima tawaranku ini? Putri Kim Hwan memutar biji matanya sebentar, dengan cepat dia memahami maksud hati si pedang perak, maka dengan langkah lebar dia berjalan ke sisi pemuda tersebut, sambil tersenyuh si pedang perak segera berkata kepada pedang tembaga serta pedang besi, Sam Sute, coba kau hadapi loto A dan loji dari kakek panca bisa, sedang losu dan longgo dihadapi Su Sute. Yang lainnya serahkan saja kepadaku untuk dibereskan, entah bagaimana pendapat Sute berdua si pedang tembaga melirik sekejap ke arah putri Kim Hwan, lalu sahutnya dengan suara dalam, aku turur perintah kemudian bersama si pedang besi Sobun Pin, mereka mendekati musuh-musuhnya dan segera terlibat dalam pertarungan seru. Menanti kedua orang adik seperguruannya telah pergi, si pedang perak baru berpaling ke arah putri Kim Hwan sambil bertanya, Nona, benarkan kau menaruh minat yang besar terhadap ilmu silat YAA, sejak 2-3 hari berselang, aku mulai tertarik dengan kepandaian silat sahuk putri Kim Hwan sambil tersenyum. Dulu aku sudah mengabaikan kebaikannya, tapi sekarang, setelah berada di luaran seorang diri aku baru sadar bahwa ilmu silat merupakan bekal yang sangat penting, sambil tertawa pedang perak segera berseru, ah-ah-ah-ah, rupanya Nona bisa tertarik pada ilmu silat karena sudah memahami arti penting dari kepandaian tersebut, mendadak terdengar suara bentakan keras dari Kim Tisya memotong pembicaraan mereka berdua, tampak pemuda itu dengan rambut kusut sedang mendekati kakek bermuka hitam di hadapannya selangkah demi selangkah. Mendadak umuda itu melancarkan serangan dengan jurus mengebas baju membersihkan debu di tangan kirinya dan jurus angin menyambar merobohkan pohon di tangan kanannya memaksa kakek bermuka hitam itu mundur sampai sejauh satu kaki lebih terlihat jelas pukulan yang dilancarkan kakek bermuka hitam itu nyata tak mampu membendung gerak majunya melihat akan kejadian ini, sambil menghela napas panjang si pedang perak berkata, ilmu pukulan yang dimiliki Kim Sute benar-benar sangat hebat dan mengagumkan sekali, mendadak putri Kim Hwan mendungakan kepalanya, lalu bertanya, bukankah kau adalah abang seperguruannya sepantasnya kau pun menguasai ilmu pukulan tersebut? Masa kau tidak bisa si pedang perak nampak tertegun sejenak lalu dengan sorot matanya yang tajam bagaikan semilu dia mengawasi Kim Tisya sekejap, seakan-akan ada sesuatu perkataan yang hendak diutarakan, namun akhirnya niat tersebut diurungkan apakah aku telah salah berbicara? Tanya putri Kim Hwan kemudian sambil menggelengkan kepalanya si pedang perak menghela napas panjang, katanya. Nona, jangan salah paham, aku sedang berpikir apa sebabnya adik seperguruanku ini bisa menguasai ilmu pukulan yang begitu aneh dan sakti, putri Kim Hwan segera tertawa. Padahal masalahnya sangat gampang sekali, bisa jadi suhumu hanya mewariskan ilmu tersebut kepadanya dan tidak diajarkan kepadamu, mendadak ia merasakan perubahan aneh pada wajahnya, tanpa terada gadis ini berhenti berbicara dan mengawasinya dengan termangu, pikirnya lebih lanjut, sungguh aneh orang ini, lagaknya seakan-akan sudah tiada orang yang dipercayai lagi di dunia ini, tak heran kalau suhunya hanya mewariskan ilmu silat simpanan tersebut kepada Kim Tisya seorang, padahal waktu itu si pedang perak sedang mengenang kembali suatu peristiwa yang tak pernah terlupakan olehnya. Dia merasa di hadapannya seakan-akan terdapat segumpal darah segar, di atas genangan darah terkapar tiga sosok mayat perempuan mereka semua adalah anak keluarga malaikat pedang berbaju perlente. Tak lama kemudian gurunya pulang, mereka kakak adik seperguruan yang berjumlah sembilan orang pun bersembunyi di balik kegelapan lalu di saat gurunya tak siap sembilan bilah pedang mestikap pun menyerang secara serentak ketubuhnya, kemudian Toa Suheng dan dia mengerahkan segenap kekuatan yang dimiliki melancarkan bacokan dasyat kemuka. Gurunya tak mampu menahan diri dan segera roboh terkapar di atas tanah, maka mereka pun bersepakat untuk memotong lidahnya, mencukil matanya, memotong rambut, tulang, telinga, otot nadi, lengan dan kakinya.